Suling emas naga siluman, jilid 51. Bu Sengkin mengangguk-angguk, tersenyum dan mengelus jenggotnya. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, Kau Tai Hiap tentu percaya kalau saya katakan bahwa kami sekeluarga merasa terhormat sekali dengan pinangan ini, dan sekiranya anakku Cisian itu setuju, tentu dengan hati dan tangan terbuka akan kami terima pinangan ini. Akan tetapi, hendaknya Semwi mengerti keadaan kami dan anak kami itu. Pernah Semwi saksikan sendiri sikap anak itu terhadap saya, dan ibunya sudah tiada. Agaknya, dalam urusan perjodohannya, saya pun tidak dapat memutuskannya sama sekali. Anakku itu agaknya, ah, lebih dekat dengan suhengnya daripada dengan kami, dan ini, saya tidak dapat menyalahkannya. Sudahlah, tentu Semwi mengerti, yang jelas, saya akan merasa berbangga sekali kalau dapat mempunyai mantu seperti jenderal muda Kau Chin Leong. Akan tetapi, saya tidak berkuasa atas diri Cisian. Sebaiknya jika Semwi menghubungi Cisian secara langsung saja. Kalau ia menerima, kami akan berbahagia sekali. Akan tetapi kalau dia menolak, saya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hanya inilah yang dapat saya katakan sebagai jawaban atas pinangan Semwi. Keluarga kau merasa puas dan gembira dengan jawaban itu. Memang mereka pun mengerti bahwa antara Cisian dan ayah kandungnya ini tidak ada hubungan yang baik. Dan tentang perjodohan gadis itu tentu berada di tangan gadis itu sendiri. Hal ini dimengerti benar oleh Chin Leong yang sudah mengenal watak Cisian. Akan tetapi, Bu Seng Kin adalah ayah kandung Cisian, dan melewatinya dalam urusan perjodohan Cisian sungguh dapat diartikan sebagai penghinaan. Kini, mereka telah menyampaikan pinangan kepada pendekar itu dan biarpun pendekar itu tidak dapat memutuskan, namun pada dasarnya pendekar Bu telah menyetujui kalau puterinya berjodoh dengan Chin Leong dan ini sudah cukup bagi pemuda itu. Ketika pesta bubar, mereka berpamit dan mengaturkan terima kasih. Setelah keluar dari kota Chin An, Chin Leong tidak ikut dengan ayah bundanya yang hendak pulang kembali ke utara, ke tempat tinggal mereka, yaitu di Istana Gulun Pasir. Aku akan pergi ke kota Raja lebih dahulu, kata pemuda itu, setelah melapor kepada pangeran yang kini telah menjadi kaisar, aku akan minta cuti dan akan pergi mencari Cisian sampai dapat. Setelah bertemu dan memperoleh keputusan, barulah aku akan menyusul ayah dan ibu pulang ke utara. Ayah dan ibu itu memberi banyak nasihat sebelum mereka berpisah, atau lebih banyak ibunya yang menghujaninya dengan nasihat-nasihat agar berhati-hati dan sebagainya. Ayahnya, Kau Kok Chu, tidak banyak bicara, dan dengan suara yang berwibawa hanya berkata, Chin Leong, satu hal harus kau ingat baik-baik bahwa perjodohan hanya dapat dilaksanakan apabila keinginan itu terdapat dari kedua belah pihak. Kalau keinginan itu hanya terdapat di satu pihak saja, kelak akan mendatangkan banyak masalah dalam rumah tangga. Dan ingat, cinta kasih bukan berarti harus menikah. Tapi kalau keduanya ada cinta kasih, menikah merupakan jalan yang paling tepat. Syukurlah handai kata gadis itu juga menghendaki perjodohan denganmu. Kalau ia tidak setuju, hal itu wajar saja dan tidak sepatutnya menyengsarakan perasaan hatimu. Pesan ayahnya ini meninggalkan kesan mendalam di hati Chin Leong. Dia tahu bahwa kalau sampai Chi Sian menolak cintanya, menolak menjadi istrinya, dia akan menderita pukulan batin, hatinya akan terasa sakit. Akan tetapi dia melihat pula kebenaran ucapan ayahnya, maka dia pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Ketika Sim Hang Bu melarikan diri dari Chin An, dari sarang para patriot karena dia panik dan berduka melihat betapa Chi Sian menyerangnya kalang kabut, diam-diam Chu Pek Im juga melakukan pengejaran. Akan tetapi kalau seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti Chin Leong saja tidak mudah dapat menyusul Sim Hang Bu, apalagi Pek Im yang ilmunya kalah jauh dibandingkan dengan Su Hengnya yang dicintanya itu. Akan tetapi, ia tidak pernah berhenti mencari jejak Hang Bu dan telah mengambil keputusan bahwa baginya hanya ada dua pilihan, yaitu mencari sampai jumpa atau mati dalam usahanya itu. Berpekan-pekan lamanya Chu Pek Im mencari dan mengikuti jejak Su Hengnya itu. Tetapi ia pun dibikin bingung ketika ia melihat jejak Su Hengnya itu setelah menuju ke timur lalu kembali lagi ke barat, ke kota Chin An dan menurut penyelidikannya, Su Hengnya itu pergi ke Chin An bersama seorang laki-laki setengah tua. Dan setelah pergi mengejar dan mencari Hang Bu selama hampir dua bulan, akhirnya Pek Im kembali ke Chin An dan bertemu dengan keluarga Bu. Dari Bu Tai Hiap ia mendengar banyak. Bu Seng Kim yang mempunyai banyak sekali pengalaman itu dapat memaklumi bahwa gadis ini amat mencinta Hang Bu akan tetapi dia tahu pula bahwa Pek Im bertepuk sebelah tangan dalam hal ini. Karena, baru beberapa hari yang lalu, Sim Hang Bu datang bersama seorang pamannya dan mengajukan pinangan atas diri Chi Sian. Dan hal ini terjadi baru beberapa hari setelah dia dan keluarganya menerima kunjungan dan pinangan dari keluarga kau. Bu Tai Hiap dan keluarganya menceritakan bahwa kini keadaan telah banyak berubah setelah Kaisar Tua meninggal dan setelah Pangeran Tian Leong memegang kendali pemerintahan. Dia bercerita banyak tentang keadaan para pendekar patriot sekarang, yang sudah tidak dikejar sebagai musuh dan bagaimanapun juga harus mengakui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh Kaisar Baru. Semua itu didengarkan dengan penuh perhatian oleh Cu Pek Im, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya, gadis ini tidak begitu tertarik. Kalau ia tadinya ikut pula dalam kelompok para pendekar patriot, hal itu hanya dilakukan karena ia mengikuti Hang Bu dan karena Su Hengnya itu dianggap buronan dan di dalam pengejaran orang-orangnya Kaisar. Bu Lao Chiang Pua, saya mencari Sim Su Heng sampai jauh, akan tetapi jejaknya malah menuju kembali ke Chin An. Apakah dia datang ke sini? Akhirnya dia bertanya dan Bu Seng Kin yang memberi isyarat kepada istri-istrinya itu segera menjawab. Dia memang pernah datang ke sini bersama seorang pamannya, tetapi tidak bermalam dan hari itu juga telah pergi lagi. Kurang lebih seminggu yang lalu dia datang. Ada hal yang amat mengembirakan, yaitu bahwa katanya, Kaisar baru juga membebaskan dia, dan dia menyatakan bahwa pedang Kuai Leong Tiam oleh Kaisar telah dinyatakan sebagai pedang milik keluargamu. Jadi sekarang dia tidak lagi dikejar-kejar. Berita ini memang mengembirakan hati Cu Pek Im. Akan tetapi, Lo Chiang Pua, setelah meninggalkan Chin An, dia pergi ke manakah? Pendekar itu menarik napas panjang. Tentu saja dia tak tega untuk menceritakan bahwa Hang Bu telah datang melamar Chisian. Namun dia dapat menduga kemana perginya Hang Bu. Kemana lagi kalau tidak mencari Chisian? Untuk mengatakan bahwa Hang Bu kini mencari-cari Chisian, Apalagi kalau dijelaskan bahwa pemuda itu mencarinya untuk melamarnya, berarti tentu menghancurkan perasaan gadis ini. Maka dia pun lalu berkata, setelah dia dibebaskan oleh Kaisar, tentu dia akan memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya oleh gurunya. Apakah Hang Kau tidak dapat menduganya? Tugas itu adalah mengalahkan Kim Xiao Kiam Sud. Bu Seng Kin mengangguk. Tentu saja. Dia tentu mencari pendekar suling emas Kam Hang untuk melaksanakan tugas yang dipikulnya, yaitu mengadu ilmu dengan pendekar itu atau semuanya. Cupet In mengepal tinju. Aku harus membantunya lalu dipandangnya pendekar itu dan ia bertanya, kemanakah dia mencari mereka? Kami tidak tahu, Nona, hanya kami mendengar bahwa pamannya itu masih mempunyai keluarga di Lok Yang. Mungkin saja mereka itu pergi ke Lok Yang. Keterangan ini memang benar, dan lagi pula, menurut beberapa orang pendekar Patriot yang melihatnya, memang paman dan keponakan itu meninggalkan Chin An menuju ke barat. Kalau begitu, saya akan segera menyusul dan mencarinya, Lok Yang Pua, Cupet In berpamit. Setelah gadis yang selalu berpakaian pria itu pergi, Bu Seng Kin menarik napas panjang dan berkata kepada tiga orang istrinya yang masih duduk di situ bersamanya. Ahaha, betapa cinta telah mengombang-ambingkan kehidupan para muda seperti gelombang samudera mempermainkan perahu-perahu kecil. Betapa cinta menciptakan sorga atau neraka di dunia ini. Cinta memang selalu mendatangkan sorga dan sekaligus juga neraka dalam hidup tiba-tiba Nandini berkata. Dan anehnya, dua orang madunya lalu mengangguk-angguk membenarkan. Melihat ini, Bu Seng Kin membelalakan matanya. Eh, agaknya kalian bertiga sudah sepakat begitu. Apa maksud kalian? Lihat saja kehidupan kami. Kami mencari sorga bersamamu akan tetapi yang kami dapat neraka kata Pula Nandini cemberut, dan dua orang madunya juga cemberut. Mau tidak mau Butai Hiap tertawa. Akan tetapi mengakulah, bukankah di samping neraka kalian juga mendapatkan sorga? Bukankah kalau satu di antara kita saling berpisah kita merasa rindu dan menderita? Tiga orang istrinya diam saja karena memang mereka harus mengakui bahwa mereka baru merasa berbahagia kalau di samping suami ini, walaupun kadang-kadang mereka harus menahan panas hati karena cemburu. Memang demikianlah hidup, pendekar itu menyambung. Di mana ada senang tentu ada susah, kalau ada sorga tentu ada neraka. Akan tetapi, jangan dikira bahwa yang pahit-pahit dalam hidup itu tidak perlu. Coba saja bayangkan, tanpa kita merasakan pahit, bagaimana mungkin kita dapat menikmati manis? Tanpa kita merasakan bagaimana yang dinamakan susah itu, bagaimana kita dapat mengenal senang? Demikian pula, kalau kita tidak pernah mengenal neraka, mana mungkin kita dapat menikmati sorga? Haha, selama kita berada dalam cengkeraman imhang, tentu saja keduanya itu saling kait-mengait dan tidak mungkin kita dapat terbebas dari kekuasaan dan roda perputarannya. Apa yang diucapkan oleh Bu Sengkin itu memang merupakan kenyataan. Sayang dia tidak menyelami lebih mendalam lagi sehingga dia hanya menerima hal itu sebagai sesuatu yang seharusnya demikian, sehingga dia sendiri masih terseret ke dalam lingkaran setan dari baik dan buruk, senang dan susah dan sebagainya itu. Senang dan susah adalah dua permukaan dari sesuatu yang sama. Keduanya tak dapat dipisahkan karena memang keduanya itu merupakan dua saudara kembar yang tak terpisahkan. Ada yang satu pasti ada yang lain. Karena itu, setiap pengejaran akan kesenangan sudah pasti akan bertemu pula dengan kesusahan karena kesenangan dan kesusahan itu berbadan satu tapi bermuka dua. Apa yang nampak pada muka itu, baik nampak sebagai senang maupun sebagai susah, hanya merupakan akibat daripada pilihan pikiran sendiri belaka. Apa yang hari ini dianggap sebagai menyenangkan, mungkin saja pada hari esok akan dianggap sebagai menyusahkan, dan demikian sebaliknya. Senang dan susah muncul sebagai akibat daripada penilaian. Dan penilaian ini selalu bersumber kepada kepentingan si aku. Si aku adalah pikiran, si aku adalah nafsu. Wajarlah bagi seorang manusia untuk dimasuki perasaan-perasaan itu. Senang, susah, takut, malu, marah, dan sebagainya. Namun, dengan pengamatan terhadap diri sendiri secara penuh kewaspadaan dan perhatian, di waktu perasaan-perasaan itu memasuki hati dan pikiran, maka kita tidak akan terseret. Mengamati semua itu, menghadapi semua itu, tanpa menilai-nilai sebagai baik atau buruk. Mengamati saja penuh kewaspadaan tanpa ada si aku yang mengamati. Jadi hanya pengamatan saja yang ada, kewaspadaan saja yang ada. Menerima semua itu sebagai suatu hal yang sudah semestinya begitu, seperti yang dilakukan oleh Busengkin, maka tidak akan timbul perubahan. Dan untuk selama hidup, kita akan selalu terombang ambing antara suka dan duka, dan biasanya, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Dan selama kita menjadi permainan si kembar ini, kita takkan pernah bahagia. Yang kita anggap kebahagiaan bukan lain hanyalah kesenangan belaka yang pada lain saat sudah akan berubah lagi menjadi kesusahan. Juppet In melakukan perjalanan ke barat dalam usahanya mencari Sim Hang Bu. Dia pergi menuju ke Lok Yang, sebuah kota yang besar dan ramai dan juga kuno di Provinsi Honan. Gadis yang bagi yang tidak tahu dianggap sebagai seorang pemuda remaja yang amat tampan ini, melakukan perjalanan sambil bertanya-tanya dan menyelidik kalau-kalau ada yang melihat Sim Hang Bu lewat di situ. Akan tetapi, agaknya sampai di Lok Yang, tidak ada seorang pun yang dapat memberi keterangan tentang suhennya itu. Tidak ada yang melihat adanya seorang pemuda seperti Sim Hang Bu lewat di jalan yang dilaluinya. Dengan hati yang gelisah dan berduka, kedua kakinya yang lemas karena melakukan perjalanan jauh dan tubuhnya lelah sekali. Hari telah menjelang sejak ketika terpaksa untuk hari itu ia menunda dulu pencariannya dan mencari kamar di sebuah losman. Karena ia merasa amat lelah dan ingin beristirahat sebaiknya, maka dipilihlah hotel yang paling besar di kota itu. Hotel itu nampak besar dan cukup megah, dengan huruf-huruf besar dengan tinta emas di depannya berbunyi Tian Ho Li Koan. Ketika pekin memasuki ruangan depan hotel itu dan menuju ke kantor di sudut, ia melihat enam orang laki-laki duduk menghadapi meja bercakap-cakap di ruangan itu. Seorang pelayan segera menyambutnya dan sesaat alis pelayan ini berkerut melihat pakaian dan sepatu pekin yang kotor dan berdebu, akan tetapi ketika dia memandang wajah yang tampan itu, dia segera bertanya dengan suara yang cukup ramah, Selamat sore, cuan muda. Kalau Anda mencari kamar, sungguh sayang sekali karena semua kamar telah penuh. Cuperkin memandang pelayan itu dan hatinya menjadi kesal sekali. Ia sudah lelah dan juga jengkel dan berduka karena kehilangan jejak suhengnya. Dan begitu tiba di hotel, di mana ia ingin cepat-cepat merebahkan diri, pelayan itu mengatakan bahwa semua kamar telah penuh. Ia merasa curiga, karena pelayan itu tadi memandang pakaian dan sepatunya yang berdebu. Karena sedang duka dan jengkel, maka pekin menjadi mudah berperasangka dan marah-marah. Ia menyangka bahwa tentu pelayan ini tidak percaya kepadanya, pakaiannya berdebu, jangan-jangan ia dianggap tidak punya uang untuk membayar kamar. Hotel ini begitu besar, tentu mempunyai banyak kamar, masa sudah penuh. Benarkah tidak ada kamar kosong sama sekali? Aku sanggup membayar suanya, berapapun juga tanyanya dengan suara yang mengandung kejengkelan. Ia tidak tahu bahwa enam orang pria yang tadi bercakap-cakap kini berhenti bicara dan semua melirik ke arahnya. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam, seorang pria yang usianya kurang lebih 40 tahun, memandang kepada pekin dengan sepasang matanya melotot lebar dan mulutnya mengandung senyum penuh arti. Tangannya merabar-rabar kumisnya yang melintang ketika sepasang matanya itu menatap ke arah wajah dan tubuh pekin dari pinggir. Sungguh, Kongcu, semua kamar telah penuh. Hari ini memang ramai sekali sehingga tidak ada lagi kamar di hotel kami yang kosong. Harap Anda memaafkan kami, kata pengurus hotel yang sudah menjenguk keluar dari dalam kantornya. Cupidin menarik napas panjang. Memang dia sedang sial, pikirnya, segala galanya tidak pernah berhasil. Ingin dia menangis. Bung pengurus, biarlah kami mengosongkan sebuah di antara kamar-kamar yang kami sewa dan berikanlah kepada cuan muda ini mendadak terdengar suara parau dan kasar, suara dari pria tinggi besar berkulit hitam itu. Tapi, tapi kok Akawusu telah membayar semua kamar itu, si pengurus berkata. Tidak mengapa, seorang temanku dapat tidur bersama temannya dan mengosongkan kamar itu untuk Kongcu ini. Atau kalau Kongcu ini mau, tempat tidurku cukup lebar dan boleh saja aku membagi tempat tidur dengan dia. Wajah cupekin menjadi merah. Kalau didengarnya kata-kata itu sebagai seorang wanita, tentu saja kata-kata itu amat kurang ajar. Hampir saja ia marah sekali kalau tidak diingatnya bahwa ia kini sedang menyamar sebagai seorang pria. Maka ia pun berkata kepada pengurus hotel itu, kalau memang sudah penuh, sudahlah, aku bisa mencari kamar di hotel lain. Cupekin membalikan tubuh tanpa menoleh kepada enam orang pria itu. Dia hendak meninggalkan ruangan hotel. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara parau itu, nanti dulu, siapte, aku hendak bicara denganmu. Cupekin menoleh dan melihat laki-laki tinggi besar itu sudah berdiri dan menjurah kepadanya, demi kesopanan ia pun lalu balas menjurah. Ada urusan apakah yang hendak dibicarakan ia bertanya sambil memandang tajam. Laki-laki itu bersikap cukup sopan dan ramah, dan sepasang matanya yang lebar memandangnya dengan kekaguman yang tak disembunyikannya. Bukan pandang mati orang jahat, pikirnya, melainkan pandang mati seorang yang mati keranjang. Akan tetapi ia lalu teringat bahwa ia berpakaian pria dan biasanya jarang ada orang yang dapat mengetahui penyamarannya, maka ia membantah penilaiannya sendiri, karena tidak mungkin pria tinggi besar itu tertarik kepada seorang pemuda. Siapte, maafkan kalau aku mencampuri urusanmu. Akan tetapi melihat bahwa engkau nampak lelah, pakaian dan sepat umu penuh debu menunjukkan bahwa engkau telah melakukan perjalanan jauh, dan agaknya tidak akan mudah bagimu untuk mencari kamar di hotel-hotel lain yang tentu juga penuh, maka aku menawarkan sebuah kamar kami kepadamu. Kami bernama menyewa lima kamar, kalau dikurangi satu kamar kami masih dapat tidur. Sebuah kamar untuk berdua pun tidak mengapa. Cuperkin tersenyum dan tak tahu betapa senyumnya yang membuat wajahnya nampak semakin tampan itu membuat si tinggi besar semakin kagum. Ah, aku tidak ingin merepotkan paman yang belum ku kenal. Sama sekali tidak merepotkan. Atau adik boleh pilih, memakai sebuah kamar sendirian atau berdua denganku. Tempat tidur di kamar kami cukup besar. Tidak, terima kasih. Aku tak biasa tidur berdua, jawab pekin cepat-cepat memotong perkataan orang. Kalau begitu, pakailah sebuah kamar sendirian saja. Temanku dapat mengalah, kata pula si tinggi besar. Melihat kebaikan orang, Cuperkin merasa ragu-ragu untuk menolak. Dan pengurus hotel itu pun cepat berkata kepadanya, Kongcu, apa yang dikatakan oleh Koakawusu ini memang benar. Sekarang sedang ramainya orang berdagang hasil bumi. Banyak tamu pedagang dari luar kota ini dan setiap hari semua hotel di kota ini penuh. Agaknya akan sukar bagi Kongcu untuk memperoleh kamar di hotel yang baik, kecuali di hotel-hotel kecil yang kotor. Urcapan pengurus hotel ini menghilangkan keraguan Cuperkin dan ia pun kemudian mengaturkan terima kasih kepada si tinggi besar. Ah, tidak perlu sungkan, adik yang baik. Kita manusia di mana-mana memang harus saling bantu, bukan? Dengan begini, kita menjadi kenalan baru. Aku senang sekali berkenalan denganmu, Siowate. Perkenalkanlah, aku Koakingu dari Locow sebelah selatan kota ini. Koakawusu adalah guru silat yang terkenal di Locow, bahkan di kota Lok yang ini, suan muda, kata si pelayan memuji. Koakawusu, kata Pekin sambil menjurah, terima kasih atas kebaikanmu. Aku sudah lelah sekali dan ingin beristirahat, sambil berkata demikian. Pekin lalu meninggalkan orang tinggi besar itu dan mengikuti pelayan dan seorang teman si tinggi besar yang hendak mengambil barang-barangnya dari kamar yang diberikan kepada Pekin. Setelah kamar itu bersih, Cuperkin membersihkan tubuhnya, berganti pakaian dan memesan makan minum dalam kamar. Ia sudah lelah dan agak turun semangat, maka ia tidak keluar lagi dan memesan makan di kamarnya saja. Setelah makan dan istirahat sebentar, duduk termenung memikirkan nasibnya, dia pun merebahkan dirinya dan tidur. Ia sendiri tidak tahu berapa lama ia tertidur, akan tetapi tiba-tiba ia terbangun oleh ketukan di pintu. Cuperkin membuka matanya dan tanpa turun dari pembaringan ia bertanya, siapa di luar? Suara parau di luar segera dikenalnya sebagai suara koakawusu. Aku koacin gu, cu siowote. Koakawusu, ada keperluan apakah mengetuk pintu kamar ku? Tanya Pekin sambil duduk di tepi pembaringan. Saking lelahnya, tadi dia sudah tertidur dengan pakaian lengkap, hanya sepatunya saja yang dilepaskan. Harap buka pintunya, adik cu. Aku memiliki hal yang amat penting untuk dibicarakan denganmu. Cuperkin adalah seorang gadis gagah yang tidak pernah mengenal takut, akan tetapi setelah banyak merantau seorang diri meninggalkan lembah, ia sudah mempunyai banyak pengalaman dan bersikap hati-hati. Betapapun juga, ia harus mencurigai orang yang telah bersikap terlalu baik kepadanya itu. Dipakainya sepatunya dan diselipkan sulingnya di pinggang, tertutup baju, lalu ia pun melangkah ke pintu dan membukanya. Koacin gu masuk sambil tersenyum ramah. Sudah tidur kah, siowote? Maafkan kalau aku mengganggu, ya ketika dia bicara itu, Pekin mencium bau warak dan biarpun sikap guru silat itu masih biasa saja, namun melihat muka hitam itu kemerahan, juga matanya, ia dapat menduga bahwa orang ini tentu terlalu banyak minum arat dan agak mabok. Tanpa mempersilahkan duduk, ia pun bertanya, Koacau Su, ada keperluan apakah yang hendak kau bicarakan? Banyak, banyak sekali. Cusyawote, kata guru silat koa itu dan dia pun menutupkan kembali daun pintu. Karena mengira bahwa orang itu menutupkan pintu karena memang mempunyai urusan yang penting, maka Pekin juga diam saja, hanya memandang dengan penuh perhatian. Akan tetapi, orang syika itu tanpa dipersilakan lagi kini sudah duduk, bukan duduk di atas kursi, melainkan di tepi pembaringan. Si muka hitam itu kini tersenyum menyeringai sambil berkata, aku ingin berkenalan lebih baik denganmu, adik Cuspekin. Sini duduklah di dekatku sini, agar kita lebih enak bicara. Sejak melihatmu tadi, aku sudah suka sekali kepadamu, adik yang baik. Muka Pekin menjadi merah sekali. Akan tetapi ia masih teringat bahwa orang itu bicara kepadanya sebagai seorang pemuda, bukan seorang gadis. Ah, pamanku ah, mengapa begitu? Katakanlah apa yang perlu kau bicarakan sehingga malam-malam engkau datang ke sini. Aku mengantuk sekali. Haha, mengantuk. Tidurlah, tidurlah biar kita bicara sambil merebahkan diri. Ataukah engkau lelah dan perlu ku pijati? Kesinilah, sayang. Pekin mulai mengerutkan alisnya. Apakah orang ini sudah tahu akan penyamarannya dan bersikap kurang ajar karena tahu bahwa ia adalah seorang wanita? Tetapi hatinya belum yakin benar dan ia masih berpura-pura menegur, koakawusu, apa artinya sikapmu ini? Lupakah engkau bahwa aku adalah seorang pria? Hahaha, lupa. Tentu saja tidak, adik tampan. Kalau engkau seorang wanita, apakah kau kira aku sudi mendekatimu? Aku membenci wanita, dan aku sayang kepada pemuda-pemuda tampan seperti engkau ini. Kesinilah, adik tampan, akan ku pijati engkau agar lelah melenyap dan engkau temani aku tidur. Marilah dan guru silat bermuka hitam itu sudah mengembangkan kedua lengannya ke arah Pekin. Pekin memandang dengan matel, terbelalak. Betapapun banyaknya pengalaman yang dihadapinya selama ini, baru sekarang melihat keganjilan ini. Seorang pria yang hendak mencumbu pria lain. Inikah yang dinamakan orang banci? Tubuh guru silat itu demikian tinggi besar, kulitnya kasar hitam dan kumisnya melintang, tubuhnya jelas menunjukkan laki-laki 100%. Akan tetapi mengapada menyukai pria muda tampan? Teringat akan hal ini, Pekin bisa menduga betapa banyaknya pemuda-pemuda tampan yang menjadi korban orang aneh ini. Tentu di antara murid-muridnya yang belajar ilmu silat banyak terdapat pemuda-pemuda remaja yang tampan. Entah dipermainkan secara bagaimana. Tak dapat ia membayangkannya dan ia sudah merasa jijik dan geli, seperti melihat seekor ular. Manusia keparat. Keluarlah engkau dari sini. Pekin membentak marah sekali dan menudingkan telunjuknya ke arah pintu. Kauakau su memandang bengis, lalu bangkit berdiri dan bertolak pinggang. Ah, kiranya engkau hanya seorang pemuda yang tak mengenal budi. Beginikah balasannya ditolong orang? Hem, kalau memberikan kamar kosong kepadaku kau anggap sebagai budi besar yang harus dibalas dengan kemesuman dan kecabulanmu. Engkau mimpi, orang merhati binatang. Sudahlah, kau cepat keluar dari sini sebelum kuhancurkan kepalamu. Pekin sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Guru silat itu membelalakan kedua matanya, dan dia tersenyum. Barulah kini nampak oleh Pekin betapa senyum pria ini mengandung sifat kegenit-genitan seperti wanita. Kaua Cinggu sebetulnya bukanlah seorang penjahat, melainkan seorang guru silat yang cukup kenamaan. Akan tetapi, dia mempunyai kelainan dengan orang-orang biasa, yaitu, dia suka bermain cinta dengan pria-pria muda yang tampan. Dia sungguh tidak suka menyukai wanita, karena walau tubuhnya tinggi besar dan kasar seperti pria tulen, adalah hatinya seperti seorang wanita, terutama mengenai selera dan birahi. Dia tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap pria-pria muda, karena dengan pengaruhnya sebagai guru silat, banyaklah murid-muridnya sendiri yang mau melayaninya dengan harapan memperoleh pelajaran silat yang lebih tinggi daripada murid-murid lain. Maka, terhadap petin yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang tampan sekali ini pun Kaua Kau Su tidak bermaksud menggunakan kekerasan. Akan tetapi dia telah dihina dan dimaki, maka bangkitlah kemarahannya. Bocah kurang ajar. Engkau ditolong baik-baik, diperlakukan dengan sikap ramah dan manis, dan engkau malah menghina orang. Bocah sombong, benarkah engkau hendak menghancurkan kepalaku? Coba saja kalau engkau mampu. Mampu. Apa sukarnya? Tetapi aku tidak ingin membuat kacau dengan pembunuhan, maka bukan kepalamu yang akan kuhancurkan, melainkan lengan tanganmu saja berkata demikian, petin sudah menerjang ke depan dengan pukulan tangan kirinya. Pukulannya mantap dan cepat sekali, sehingga guru silat itu yang mengenal serangan berbahaya, mengeluarkan seruan dan cepat menangkis dengan lengan kanannya, dan berbareng dengan itu langsung membalas dengan sodokan tangan kirinya ke arah dada Pek En. Walaupun hal ini bukan dimaksudkan untuk kurang ajar, akan tetapi sebagai seorang gadis, Pek En menganggapnya demikian, maka dia pun sudah mengerahkan tenaga sinkang pada lengan kanannya dan dia menghantam ke bawah, ke arah lengan kiri lawan. Krak! Tulang lengan kiri koa kau su, dekat pergelangan, patah-patah dan di lain saat Pek En telah menendang tubuhnya sehingga guru silat tertelanting. Pek En cepat membuka pintu dan sekali lagi menendang. Tubuh guru silat itu terlempar keluar pintu kamar. Tentu saja ia mengaduh-aduh karena bukan hanya lengan kirinya yang patah-patah tulangnya, akan tetapi juga dua kali tendangan itu membuat dadanya sesak dan perutnya mulas. Ribut-ribut ini mendatangkan lima orang temannya dan melihat betapa guru silat itu mengaduh-aduh, memegangi lengan kiri dengan tangan kanan, lima orang itu lalu menyerbu ke dalam kamar Pek En. Akan tetapi Cu Pek En sudah muncul di pintu dan mementak marah. Masih ada lagi yang hendak kurang ajar kepadaku? Dia memukulku, dia mematahkan lenganku, pukul dia koa kau su yang merasa kesakitan itu sudah bangkit berdiri dan dengan meringis dia menudin ke arah Pek En dengan telunjuk kanannya. Lima orang temannya terkejut bukan main, tidak disangkanya bahwa pemuda remaja yang halus tampan itu mampu merobohkan guru silat koa yang lihai. Mereka berlima dapat menduga bahwa tentu pemuda itu memiliki kepandayan tinggi, maka mereka sudah mencabut senjata golok mereka dan menyerbu ke dalam kamar. Akan tetapi Cu Pek En sudah marah sekali. Ketika tangannya bergerak, nampak sinar remas berkelebatan dan terdengar bunyi nyaring ketika sinar remas itu bertemu dengan golok-golok di tangan lima orang yang mengaduh-aduh, ada yang kepalanya benjol, ada yang lengannya patah, dan ada pula yang mendekat perutnya yang kena ditendang. Keadaan menjadi geger karena semua tamu kini terbangun dan berdatangan ke tempat itu. Tiba-tiba, di antara para tamu itu, muncullah sepasang suami istri yang gagah perkasa. Pek En mereka menegur. Cu Pek En yang masih bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan dengan suling di tangan, cepat menengok dan melihat bahwa yang menegurnya itu adalah seorang laki-laki tinggi besar bersama seorang wanita cantik, segera mengenalnya. Pria itu adalah pamannya sendiri, Cuk Keng Bu dan wanita itu adalah istri pamannya, Ye U H W I. Paman teriaknya ketika mengenal pamannya. Pek En, mari kita pergi saja dari sini kata Keng Bu. Pek En begitu girang bertemu dengan pamannya sehingga ia tidak membantah, cepat mengambil pakaiannya dan keluar dari dalam kamarnya bersama paman dan bimbinya. Setelah mereka mengambil pakaian dari kamar suami istri itu, Keng Bu lalu mengajak mereka keluar, berhenti di kantor pengurus, membayar untuk dua kamar mereka dan segera mengajak keponakannya pergi meninggalkan hotel. Hal ini dilakukan oleh Keng Bu yang tidak mau menghadapi keributan setelah terjadi perkelahian antara keponakannya dan beberapa orang laki-laki tamu hotel itu. Mereka lalu mencari kamar di rumah penginapan kecil di pinggir kota. Di sini mereka lalu saling menceritakan pengalaman masing-masing. Cepet I dengan hati sedih menceritakan betapa ia sudah bertemu dengan Hang Bu, bersama-sama pergi ke Chin An di mana mereka berdua tinggal di sarang para patriot. Aku bertemu dengan Bibi Teng Cun Ciu di sana, paman. Engkau tahu, yang menjadi pemimpin para pendekar patriot adalah Bu Seng Kilo Ciam Pu? Hem, pantas kalau begitu hanya demikian Keng Bu berkata karena dia tidak mau mencampuri kehidupan pribadi bekas kakak iparnya itu. Pet In lalu melanjutkan ceritanya, betapa Hang Bu bertemu dengan dua orang yang harus dilawannya, yaitu keluarga Kau dan juga pendekar suling emas Kam Hong. Betapa kemudian karena diserang oleh Chi Sian, Hang Bu melarikan diri dan dikejar oleh jenderal muda Kau Chin Leong. Aku pun mengejarnya, paman, namun aku tertinggal jauh dan aku terus mencarinya sampai berbulan-bulan. Jejaknya membawaku kembali ke Chin An. Menurut keterangan Bu Lau Ciam Pu mungkin Sim Su Heng pergi ke lok yang ini, kemudian ia menceritakan pengalamannya di hotel itu dan sikap guru silat shika yang aneh dan kurang ajar terhadap dirinya. Sungguh aneh, paman. Dia sudah mengatakan bahwa dia menganggap aku pria, akan tetapi mengapa dia hendak merayuku? Apakah dia itu orang-orang gila, paman? Pamannya tertawa, demikian pula Ye UHWI. Ye UHWI yang menjawab, Pet In, ketahuilah bahwa di dunia ini memang terdapat orang-orang yang sejak lahir telah mempunyai kelainan-kelainan yang mungkin saja diperkuat oleh keadaan sekeliling di waktu dia masih kanak-kanak. Atau mungkin ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya sehingga ada orang yang tubuhnya pria akan tetapi perasaan hatinya wanita, seperti orang yang mengganggu mu tadi. Akan tetapi ada orang yang tubuhnya wanita akan tetapi perasaan hatinya pria, dan orang begitu hanya suka berdekatan dengan sesama wanita, dan membenci pria. Demikianlah yang dinamakan Ban Chi, Bibi. Biasanya, sebutan Ban Chi ditujukan kepada seorang pria yang berhati wanita seperti pengganggu mu tadi. Pria-pria seperti itu condong untuk menjadi wanita, merasa dirinya sebagai wanita, bahkan yang sudah terlalu berat kecondongannya itu, tidak ragu-ragu lagi untuk berpakaian sebagai wanita dan bersikap sebagai wanita pula. Sebaliknya, wanita yang berhati pria itu pun condong untuk menjadi pria dan berpakaian sebagai pria. Tiba-tiba YUHWI berhenti dan memandang kepada Pek In dengan muka berubah dan sikap sungkan. Melihat sikap istrinya ini, Kang Bu tertawa. Jangan khawatir, Pek In adalah seorang wanita asli, buktinya ia jatuh cinta kepada Kang Bu. Kalau ia suka berpakaian pria adalah karena mendiang orang tuanya memberi pakaian pria kepada Pek In. Wajah Ciu Pek In menjadi merah sekali. Ah, jadi ada wanita yang hatinya seperti pria dan lebih suka menjadi pria? Aku tidak mempunyai perasaan seperti itu, Bibi. Akan tetapi setelah mendengar penuturan itu, aku jadi muak untuk memakai pakaian pria, jangan-jangan aku disangka orang banci lagi. Biarlah, mulai sekarang aku akan mengenakan pakaian wanita. Harap Bibi membantuku. Demikianlah pada keesokan harinya, kedua orang wanita itu berbelanja dan mulailah Ciu Pek In mengenakan pakaian wanita. Dan sungguh harus diakui bahwa setelah ia mengenakan pakaian wanita, mau berbedak dan berhias, ia nampak sebagai seorang darah yang cantik jelita. Bahkan Ciu Kang Bu sendiri memuji keponakannya itu dan menyatakan sayangnya, mengapa sejak dahulu keponakannya tidak mau berpakaian sebagai seorang wanita. Kemudian mereka bertiga melanjutkan usaha Pek In untuk mencari Sim Hang Bu. Dan kemanakah perginya Sim Hang Bu? Seperti telah kita ketahui, Hang Bu lari dan mencari pamannya untuk mengajak pamannya itu melakukan peminangan atas diri Cixian. Dan dia sudah berhasil bertemu dengan pamannya itu. Akan tetapi Kau Chin Leong juga berhasil mengejarnya dan menyusulnya sehingga tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah perkelahian di antara mereka. Perkelahian yang amat seru dan mati-matian dan tentu akhirnya akan menimbulkan akibat hebat, dan mungkin tuasnya seorang di antara mereka kalau saja tidak muncul Kau Kok Chu yang melerai. Setelah Kaisar yang baru ternyata telah menyatakan bahwa pedang Kuai Leong Kiam itu adalah hak milik keluarga Chu, maka tentu saja antara Hang Bu dan keluarga Kau tidak ada permusuhan lagi. Mereka bahkan menjadi sahabat dan berpisah sebagai sahabat. Setelah berpisah dari Kau Chin Leong dan ayahnya, Sim Hang Bu kemudian mengajak pamannya pergi ke Chin An untuk mengajukan lamaran atas diri Cixian kepada keluarga Bu. Dan Bu Seng Kin, seperti jawabannya terhadap lamaran keluarga Kau, juga menyuruh Hang Bu untuk langsung saja melamar kepada Cixian atau kepada Su Heng Gadis itu karena dia sendiri tidak berkuasa atas diri puterinya itu. Mendapatkan jawaban ini, Hang Bu lalu pergi mencari Cixian dan memang dia pergi ke Lok Yang karena pamannya hendak pergi mencari keluarga yang jauh di dekat Lok Yang. Setelah tiba di Lok Yang keduanya saling berpisah, Hang Bu melanjutkan perjalanannya seorang diri mencari Cixian. Ketika Chu Pec-in tiba di Lok Yang, selain Chu Kang Bu dan Ye U HW yang juga berada di kota itu, sesungguhnya Hang Bu juga berada di situ. Hanya pemuda ini tidak bermalam di kota, melainkan di luar kota, di dalam sebuah kudil tua karena pemuda ini telah dapat mengikuti jejak Cixian dan Kam Hong. Pada pagi hari itu, Kam Hong dan Cixian sedang mengamati pemandangan yang amat indah di lembah sungai Wong Ho di utara kota Lok Yang. Lembah itu sunyi karena memang mereka menghindari tempat ramai. Sambil memandang di atas air yang tenang karena baru saja arusnya terpatahkan di selokan, Cixian melamun dan akhirnya berkata, Su Heng, sudahlah kita tidak perlu mengejar dan mencari orang susim itu. Kalau memang dia yang menghendaki untuk melanjutkan adu ilmu antara Kuai Leong Kiam Sud dan Kim Xiao Kiam Sud, biar dia yang mencari kita. Melihat sungai yang amat lebar dan tenang ini, timbong niatku untuk melakukan perjalanan melalui air. Kalau kita naik perahu mengikuti aliran sungai ini, kita akan sampai ke manakah, Su Heng? Air sungai Wong Ho ini akan membawa kita kembali ke Cian lagi, kemudian masuk laut Pohai, jawab Kam Hong. Dan dari sana ke kota Raja apakah masih jauh? Tentu lebih dekat dibandingkan dari sini. Kalau begitu, mari kita menyewa perahu, Su Heng. Ahaha, mana mungkin ada orang mau menyewakan perahu untuk dipakai melalui jarak sejauh itu? Pemilik perahu tentu mengalami kesukaran untuk kembali ke sini menentang arus. Sewanya akan mahal sekali, mungkin sewanya itu sudah cukup untuk membeli sebuah perahu kecil. Wah, kalau begitu kita beli saja. Kita dayung sendiri, kan terbawa arus air, jadi tak perlu membuang banyak tenaga. Kita mancing setiap hari, makan daging ikan setiap hari. Wah, senangnya, Kam Hong tertawa dan memandang kepada semuanya. Betapa semuanya ini kadang-kadang masih seperti anak kecil saja. Dan dia pun menarik napas panjang. Memang, dibandingkan dengan dia, semuanya masih seperti anak kecil. Dia sendiri sudah berusia hampir 35 tahun sedangkan semuanya ini hanya seorang darah remaja berusia paling banyak 19 tahun. Dia merasa sudah tua dan tidak pantas berdekatan dengan semuanya. Kenapa kau tertawa lalu menarik napas, Suheng? Heran, habis tertawa kok menarik napas, engkau ini bergembira atau berduka? Suka dan duka hanya seperti siang dan malam, muncul silih berganti, Sumoi, demikian pula dengan senang dan susah. Membayangkan melakukan perjalanan melalui air, tentu saja yang terbayangkan hanya senangnya saja, tetapi kalau sudah dilaksanakan, barulah muncul susah-susahnya. Di dunia ini tiada kesenangan kekal atau kesusahan abadi, selalu silih berganti menguasai kehidupan manusia. Wah, wah, sepagi ini sudah berfilsafat, Suheng. Apakah engkau mencari sesuatu yang kekal? Tidak, Sumoi, karena aku tahu bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Mencari-carinya sama saja dengan mimpi di siang hari. Aku siap menerima segala sesuatu dalam hidup ini, Sumoi, menghadapi apa adanya tanpa keluhan. Kalau memang diri sudah tua dan buruk, apa perlunya mengeluh? Cisian memandang wajah Suhengnya. Tertawanya bebas karena gadis ini tak pernah berpura-pura di depan Suhengnya, tidak pernah menyembunyikan keburukannya, maka di depan Suhengnya ia dapat tertawa bebas tanpa berusaha untuk bersikap seperti orang yang hendak bersopan-sopan. Wah, lihat kakek-kakek ini yang berfilsafat dan merasa sudah tua dan pikun. Wahai Suheng, siapa bilang engkau tua dan pikun dan jelek? Aku kadang-kadang merasa jauh lebih tua daripada Suheng. Kadang-kadang? Kalau sedang bagaimana kau merasa lebih tua? Kalau sedang begini ini? Kalau Suheng sedang menyesali nasib dan usia tua seperti itu? Sudah, mari kita mencari perahu untuk kita beli Suheng. Akan tetapi tiba-tiba Kam Hang menyentuh lengannya. S-S-T-T-T, ada orang datang, bisiknya. Mereka berdua menanti karena memang nampak ada bayangan orang berlari cepat sekali menuju ke tempat itu dan setelah orang itu tiba di depan mereka, dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati mereka melihat bahwa yang muncul di depan mereka itu adalah Sim Hang Bu. Melihat pemuda ini, Kam Hang tersenyum. Ah, ternyata benar kata orang zaman dahulu bahwa dunia ini sesungguhnya tidak begitu luas seperti disangka orang. Kami mencari-carimu setengah mati tanpa hasil, dan sekarang engkau muncul di sini, adik Sim Hang Bu. Hang Bu sudah dapat menenangkan hatinya yang berdebar kencang ketika melihat Si Sian. Hatinya gerang bukan main bahwa akhirnya dia dapat menemukan gadis ini, dan dalam pandangannya, Si Sian semakin cantik menarik, lincah dan gagah saja. Engkau mencariku, Kam Teh Hiap. Sungguh, aku pun sudah lama mencari-carimu dan, Lh, nona Si Sian. Hem, mau apa engkau mencariku? Hang Bu tiba-tiba Si Sian berkata, Apakah hendak menantangku lagi di dalam pertanyaannya terkandung tantangan? Ada dua hal yang mendorong untuk mencari kalian, kata Hang Bu dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan debar jantungnya. Hampir saja dia tidak berani mengeluarkan kata-kata berikutnya, akan tetapi dia menjadi nekat. Kalau tidak sekarang dikeluarkan isi hatinya, mau tunggu kapan lagi? Maka dia pun menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan, lalu berkatalah dia dengan sikap gagah dan suara lantang. Kam Teh Hiap dan nona Bu Chi Sian, dengarlah baik-baik. Aku bersama salah seorang pamanku telah pergi menemui dan menghadap Mulao Chiampo di Chin'an dan kami telah mengajukan pinangan kepadanya untuk meminangmu, nona. Akan tetapi Mulao Chiampo mengatakan bahwa aku harus mencarimu dan menyatakan ini kepadamu dan kepada Kam Teh Hiap. Nah, sekarang aku sudah menemukan kalian dan di sini aku menyatakan bahwa aku meminang nona Bu Chi Sian untuk menjadi jodohku, Kam Teh Hiap. Ucapan ini sungguh hamat di luar dugaan Chi Sian dan Kam Hong. Kam Hong menahan senyumnya dan memandang wajah pemuda itu dengan kagum dan dengan hati senang. Betapa gagahnya pemuda ini, begitu jujur dan terbuka. Sungguh merupakan pemuda yang memang tepat kalau menjadi jodoh semuanya. Akan tetapi setelah sejenak melongo dengan muka agak pucat mendengar pinangan itu, Chi Sian lalu meledak karena marahnya. Tidak. Aku tidak mau. Engkau manusia lancang, enak saja melamar orang seperti hendak membeli bakpao saja. Aku tidak mau, aku tidak suka, aku, aku benci padamu. Chi Sian, jangan tergesa-gesa menjawab dan tidak boleh engkau menghadapi pinangan orang seperti itu. Kam Hong menegur, terkejut melihat sikap itu. Tidak. Tidak adil. Su Heng, biarpun engkau Su Hengku, jika engkau menerima pinangan orang terhadap diriku, nah, engkau boleh kawin dengan orang itu. Aku tidak sudi Chi Sian berteriak-teriak marah dan matanya mulai basah dengan air mata. Baikam Hong, terutama sekali Sin Hang Bu, sama sekali tidak pernah menduga bahwa tanggapan Chi Sian akan seperti itu terhadap pinangan yang diajukan oleh Hang Bu. Wajah Hang Bu menjadi pucat sekali dan sinar matanya sayu, membayangkan perihnya hati mendengar jawaban Chi Sian yang sudah hamat jelas itu. Chi Sian sama sekali tidak membalas cintanya, bahkan membencinya. Maaf, maaf, bukan maksudku untuk menyusahkan orang lain, kata Hang Bu, mukanya pucat dan ia menundukkan mukanya. Aku telah mengatakan urusan pertama yang hendakku sampaikan, yaitu pinangan dan aku telah ditolak, bukan salah siapa-siapa melainkan salahku sendiri yang tidak tahu diri. Sin Hang Bu, setiap pinangan tentu mempunyai dua macam jawaban, diterima atau ditolak, hal itu wajar saja kukira. Dan urusan jodoh adalah urusan hati dua orang yang bersangkutan, maka engkau agak terburu-buru kukira, sebelum melihat lebih dulu bagaimana keadaan hati orang lain dalam urusan ini. Betapapun, semua sudah terlanjur dan aku kagum akan kejujuranmu, juga aku ikut menyesal atas kegagalanmu. Lalu ada sebuah soal lagi yang hendak kau bicarakan, apakah itu, Saudara Sim? Maafkan, Kam Tayyip. Engkau selalu amat bijaksana dan gagah, sejak dahulu aku kagum sekali, dan terima kasih atas shiburanmu tadi. Memang salahku sendiri maka urusan pertama aku tidak berhasil. Maka biarlah sekarang ku sampaikan urusan kedua kepadamu, Tayyip. Bukan lain aku mencarimu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru-guruku, yaitu untuk menentukan mana yang lebih hunggul antara ilmu pedang naga siluman dan ilmu pedang suling emas. Ku harap sekali ini engkau tidak berlaku kepalang tanggung, Kam Tayyip. Aku mohon petunjukmu setelah berkata demikian, Sim Hang Bu yang wajahnya masih pucat dan sepasang matanya masih suram itu mencabut pedang kuai liongkokiam dan nampaklah sinar pedang diru menyilaukan mata. Kau menantang Chi Sian berseru. Akan tetapi Kam Hang sudah memegang lengannya dan berkata dengan suara yang lembut akan tetapi mengandung wibawa. Sumoy, serahkan urusan ini kepadaku. Akulah yang dahulu mengalahkan keluarga Chu dan menimbulkan rasa penasaran ini. Kemudian pendekar ini melangkah maju menghadapi Sim Hang Bu sambil berkata, Baiklah, Sim Hang Bu. Kalau engkau berkeras hendak memenuhi pesan gurumu yang hanya terdorong oleh rasa penasaran di dalam hatinya, aku tidak akan mengecewakan hatinya. Akan tetapi, apakah engkau menyadari bahwa permusuhan yang ditanam oleh pihak keluarga Chu ini sungguh tidak bijaksana? Di antara kita sesungguhnya tidak ada permusuhan apapun juga. Dahulu, nenek moyangku secara kebetulan memperoleh pusaka suling emas. Dan kemudian aku sebagai keturunannya yang terakhir, secara kebetulan pula mewarisi ilmu suling emas. Bukankah itu sudah jodoh namanya? Biarpun penciptanya adalah nenek moyang keluarga Chu, apa salahnya kalau terjatuh kepada orang lain? Bukankah kini ilmu pedang naga siluman yang berasal dari keluarga Chu juga diwarisi oleh seorang sisim? Saudara Sim Hang Bu, hendaknya engkau menyadari hal itu. Tentu saja Hang Bu tahu akan hal itu dan memang tadinya dia sudah lemah semangat untuk menantangkan Hang mengadu ilmu, apalagi semenjak dia bertemu dan mendengar nasihat dari pendekar naga sakti Gulun Pasir. Akan tetapi, setelah dia gagal dalam urusan cintanya terhadap Chi Sian, setelah dia patah hati, dia tidak peduli lagi dan biarlah kalau urusan kebaktian yang keliru terhadap gurunya ini gagal pula, dia rela mati di tangan seorang pendekar seperti Kam Hong. Kam Tai Hiap, aku memang telah keliru segala galanya, maka biarlah kekeliruan berbakti kepada guruku ini merupakan kekeliruan yang terakhir. Keluarkanlah senjatamu dan mari kita segera laksanakan pesan guruku. Hendak kulihat, sesungguhnya sampai di mana kehebatan ilmu suling emas itu dan kuharap engkau tidak berlaku kepalang tanggung sekali ini. Marilah. Meskipun agak ragu-ragu dan setengah hati, Kam Hong mengeluarkan juga suling emasnya. Pendekar ini dapat menduga, melihat sikap dan mendengar suara pemuda itu bahwa memang Hang Bu agaknya sengaja, terdorong kepedihan hati oleh penolakan Chi Sian yang kasar tadi. Dia menarik napas panjang dengan penuh penyesalan. Aku dapat membayangkan betapa para nenek moyang keluarga Chi yang menjadi pencipta ilmu pedang suling emas dan naga siluman akan mengeluh dan menyesal bahwa ciptaannya hanya akan saling berlawanan, padahal sudah sepatutnya kalau saling bekerja sama untuk menghadapi kejahatan di dunia ini. Silakan, Saudara Sim. Maklum bahwa lawannya juga sungkan, maka Sim Hang Bu yang merasa sebagai penantang lalu menggerakan pedangnya melakukan serangan pembukaan. Kam Hang juga menggerakan sulingnya dan mulailah mereka saling serang. Mula-mula memang ada keraguan dan rasa kesungkanan dalam hati mereka sehingga serangan-serangan mereka itu tidak dilakukan dengan tenaga sepenuhnya. Akan tetapi sebagai ahli-ahli silat di mana ilmu silat itu telah mendarah daging kepada tubuh mereka, makin lama mereka menjadi semakin bersemangat karena menghadapi lawan yang amat tangguh. Maka gerakan senjata mereka menjadi makin cepat dan berat dan tak lama kemudian, lenyaplah kedua orang itu terselimut gulungan sinar remas dan sinar biru yang terang menyilaukan mata. Terdengar pula suara pedang seperti suara mengaum-aum dan suara suling yang lengking-lengking, dan angin yang sangat keras menyambar, membuat daun-daun pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang dan kadang-kadang seperti dilanda angin berpusing. Cixian sendiri bengong, kagum sekali menyaksikan pertandingan yang amat hebat ini. Diam-diam harus diakuinya bahwa ilmu pedang yang dimainkan oleh Sim Hang Bu memang hebat bukan main, dan agaknya sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan Kim Xiao Kiam Sud yang dimainkan dengan suling emas itu. Sebagai seorang ahli, ia pun dapat mengikuti gerakan mereka, walaupun kadang-kadang gerakan kedua orang itu terlalu cepat untuk dapat diikuti dengan mata. Ia melihat betapa suhengnya bersilat dengan baik sekali, hampir dapat dikata sempurna malah, memainkan ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sud, akan tetapi tetap saja ia masih melihat keraguan dalam gerakan suhengnya itu, seolah-olah dia tak menghendaki perkelahian itu dan bertanding karena terpaksa sekali. Setelah lewat seratus jurus, keduanya sudah benar-benar bebas dari keraguan dan keduanya kini sudah lupa diri. Yang ada hanyalah kegembiraan bertanding karena baru sekarang mereka benar-benar bertemu lawan yang setanding, dan baru sekali ini mereka bertanding tanpa ada sedikitpun perasaan benci atau marah. Kini mereka bertanding demi ilmu itu sendiri, seperti orang berlatih saja, akan tetapi jauh lebih hebat dan sungguh-sungguh karena keduanya tidak mau sampai kalah. Maka, kini hanya jurus-jurus yang paling ampuh sajalah yang mereka keluarkan dan di dalam hati mereka penuh kekaguman terhadap lawan. Sukar dilihat siapa yang terdesak dan siapa yang mendesak di antara keduanya, karena betapapun juga, setelah kini mereka melihat intinya, ada unsur-unsur yang sama dalam dasar ilmu pedang mereka. Hanya dalam hal tenaga dalam, Sim Hang Bu harus mengakui bahwa dia masih kalah setingkat. Akan tetapi, ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud demikian hebatnya sehingga kekalahan tenaga ini dapat ditutupnya dengan gerakan cepat dan aneh sehingga dia tidak harus mengadu tenaga secara langsung. Serang menyerang terjadi, tikaman dan totokan ditukar, bacokan dan pukulan silih berganti, dan bukan hanya senjata mereka yang saling menyambar, melainkan juga tangan kiri mereka seringkali melakukan totokan dan pukulan maut yang amat hebat, yang kalau ditangkis menimbulkan getaran yang bahkan terasa pula oleh Cixian yang berdiri di pinggir. Setelah lewat 200 jurus, Cixian memandang dengan alis berkerut. Sebagai seorang ahli, maklumlah darah ini bahwa perkelahian sehebat ini kalau dilanjutkan tentu hanya berakibat robohnya seorang di antara mereka, mungkin roboh untuk tidak dapat bangkit kembali atau tewas. Setiap serangan yang dilakukan mereka adalah serangan maut yang amat hebat, yang kalau mengenai lawan sudah pasti akan merenggut nyawa lawan. Memang benarlah apa yang dipikirkan oleh Cixian ini. Setelah lewat 200 jurus kamhang yang lebih matang dalam hal latihan, dan juga memang lebih sempurna menguasai ilmunya, dapat melihat kelemahan-kelemahan yang lalu pun sedikit dalam gerakan hangbu, namun cukuplah untuk dimasukinya dengan serangan kilat yang akan membuat lawan roboh. Akan tetapi pendekar ini tidak tega merobohkan hangbu dengan serangan maut. Dia sama sekali tidak ingin melukainya dengan berat. Timbul keraguan dalam hatinya. Apa gunanya kalau dia menang? Sebaliknya, andai kata dia mengalah sekalipun, hal itu pasti akan diketahui oleh Simhangbu dan juga oleh Bu Cixian dan tidak akan ada manfaatnya lagi, bahkan mungkin hangbu akan merasa tersinggung kalau dia sengaja mengalah. Maka, sebaiknya kalau dia memberi isyarat kepada pemuda itu bahwa dia tidak ingin bermusuhan dan bahwa dia bersedia menghentikan pertandingan itu dan bersedia pula mengalah. Oleh karena itu, ketika dia kembali melihat lowongan yang merupakan kekosongan atau kelemahan dari lawan, secepat kilat sulingnya meluncur ke arah kiri dada hangbu dan sebelum pemuda ini dapat menghindarkan diri karena memang posisinya telah terdesak dan terkurung, tahu-tahu ujung suling sudah mengenai dada kirinya. Duh, Simhangbu terkejut bukan main karena biarpun ujung suling itu dengan tepat sekali mengenai dada, namun tidak terasa apa-apa dan Totokan tadi sama sekali tidak mengandung kekuatan Simhang sehingga ketika mengenai kulit dadanya lalu membalik. Dari heran, Hangbu menjadi merah mukanya karena dia pun maklum bahwa lawannya sengaja tidak mengisi tenaga pada Totokan tadi, dan hal ini hanya dapat diartikan bahwa lawan memang tidak menghendaki berkelahi dengannya. Padahal, dia pun mengerti benar bahwa kalau tadi Kamhang mengisi Totokannya dengan tenaga Simhang, dia tentu sudah roboh, kalau tidak mati seketika, sedikitnya tentu terluka parah atau roboh tertotok dan kalah. Jelaslah bahwa pendekar yang dikagumi dan dihormatinya itu memang sengaja tidak mau mengalahkannya, hal ini benar-benar membuat dia merasa berterima kasih tetapi juga membuka matanya bahwa diakfalah jauh dalam hal pengalaman dibandingkan dengan pendekar sakti ini. Maka, kalau dia melanjutkan pertandingan itu, sama saja dengan mengaku bahwa dia tidak tahu diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.